Kamu gak tau ya siapa nama bapak saya? Just kidding guys, gak mungkin si Blake ngomong kayak gitu Aku yakin Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills Nama aku Yuvie Dan hari ini aku mau ngebahas tentang pembunuhan seorang komikus Yang juga adalah milioner Kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku Welcome, aku love video tentang misteri, video juga fashion setiap minggunya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Make sure untuk subscribe dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tau pas video aku di upload And you guys, sebelum aku ngebahas tentang topik hari ini Aku mau kasih tau kamu, hari ini aku pakai magnetic lashes dari Ahura Lash Dan ini adalah tipe Los Angeles Ini tuh lebih natural tapi juga tetep wispy, tetep kayak panjang gitu ya Jadi kalau misalnya aku mau tarik untuk cobain magnetic lashes yang gampang banget dipakai Cocok banget buat kamu yang udah capek dengan LS extension Make sure untuk lihat infonya di description box di bawah dan juga di comment section Anyway guys, let's get to the story Ini adalah Blake Label Dia lahir pada tanggal 8 Mei 1981 di Toronto, Ontario, Canada Ayahnya adalah seorang real estate developer yang sangat sukses Dia adalah seorang trilioner di Canada yang bernama Warren Label Sedangkan ibunya bernama Eleanor Label dan dia juga sangat kaya ya Karena dia adalah pewaris dari sebuah perusahaan plastik yang bernama Alvarez Products Nah si Blake ini dia memiliki seorang abang yang bernama Cody Livo Sama seperti kebanyakan anak orang kaya, Cody dan Blake sangat dimanja oleh orang tua mereka Pada saat Blake lulus SMA, dia pindah ke sebuah rumah besar di Beverly Hills, California Ayahnya membelikan dia satu rumah yang besar banget sama juga dengan Cody Nah Cody itu dia adalah seorang yang sangat suka dengan mobil ya Dan Cody sempat mencetak rekor sebagai orang paling muda yang pernah memiliki mobil Ferrari Enzo Kalau misalnya kamu adalah pencinta mobil, make sure untuk komen di bawah ya Apakah Ferrari Enzo itu tipe yang lebih special dan juga mahal I guess so sih Jadi si Cody ini adalah seorang yang sangat suka dengan mobil Dan dia juga suka ngendarain Ferrari-nya kemana-mana Ini membuatnya sangat populer Dia berteman dengan Tobey Maguire Dia juga berteman dengan band Affleck Dimana mereka sama-sama main judi Sedangkan si Blake ini dia lebih ke nerdy gitu ya Jadi dia tuh suka banget menulis komik novel Khususnya itu adalah graphic novel Jadi lebih ke yang serem-serem gitu Yang kayak deskripsinya itu yang lebih serem Si Blake ini dia juga bercita-cita untuk menjadi direktur film gitu Makanya dia pindah ke Beverly Hills Dimana itu adalah tempat tinggal semua artis dan juga setelah darah Dan mimpi kamu bisa menjadi nyata di sana Kalau misalnya kamu itu suka dengan acting dan juga perfilman Nah selama beberapa tahun Blake tinggal di Beverly Hills Dia berhasil bekerja di dalam dua film Yang bernama Ball dan juga Space Ball Selain itu dia juga sangat aktif di Comic Con Kalau kamu adalah pecinta komik pasti kamu tahu tentang Comic Con Dan ini adalah cuplikan Blake ketika dia merilis buku barunya di Comic Con tahun 2008 Nah tampaknya Blake memiliki hidup yang indah gitu ya Dia adalah seorang komikus yang sukses Dia juga tinggal di rumah Beverly Hills yang besar Dia juga memiliki abang yang sangat terkenal gitu Kayak populer berteman itu sama selebriti-selebriti Jadi Blake itu tampaknya memiliki segalanya Nah si Cody ini dia juga adalah investor untuk club-club ternama di California Makanya dia sering banget mengajakin Blake untuk pesta besar-besaran di dalam club Kasih dia minum banyak, memperkenalkan dia dengan model-model dan juga cewek-cewek Dan suatu hari di tahun 2004 Si Blake bertemu dengan calon istrinya yang bernama Amanda Brown Dan supaya misalkan kamu lihat calonnya itu cantik banget Setelah tahun kemudian di tahun 2005 mereka pun menikah Oke Jadi lama kemudian Amanda pun hamil dan anak pertama mereka pun lahir Tampaknya si Blake memiliki hidup yang indah Nah di tahun 2010 dia juga merilis satu grafik novel yang berjudul Syndrome Aku bakal ngebacain sinopsis tentang buku ini Oke Jadi buku ini bercerita tentang Seorang dokter dengan teori radikal memutuskan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kimiawi Dalam pikiran seorang pembunuh berantai untuk menghilangkan niat jahatnya Nah di akhir buku ini kamu juga bisa lihat kalau ada jari wanita gitu ya Dan ada tetesan darah yang mengalir dari jari tangan tersebut Dan di bawahnya juga bertuliskan In the end everybody turns into monsters Atau akhirnya semua orang juga akan berubah menjadi monster Jadi kayak beneran kayak dark dan juga serem gitu Jadi tampaknya si Blake ini beneran sangat suka dengan serial killer Sama juga seperti kita-kita ya Yang nonton disini tuh kebanyakan suka dengan serial killer Tapi badannya adalah si Blake dia itu ada sedikit sakit disininya Kita tuh kayak masih normal-normal aja oke Anyway di tahun 2011 ibu Blake meninggal si Eleanor ini Dan Eleanor memiliki sebuah rumah yang bernilai 12 juta US dollar Dimana si Blake mendapatkan 6 juta US dollar Selain itu dia juga masih hidup tenang-tenang aja bersama dengan istrinya Tapi di tahun 2015 dia bertemu dengan seorang perempuan Jadi itu dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Iyana Kassian Dia adalah seorang perempuan yang merasal dari Ukraine Dia sangat cantik dan dia juga suka dengan Blake Ini membuat Blake jadi memutuskan untuk bercerai dengan istrinya Padahal istrinya itu lagi hamil tua ya Dia gak peduli dia cerahkan istrinya Dan dia pindah dari rumah besarnya di Beverly Hills Dia pindah ke sebuah apartemen di West Hollywood bersama dengan Iyana Nah pada saat ibu Iyana si Olga mendengar tentang pacar anak perempuannya Dia pasti sangat seneng dong Karena kan si Blake ini adalah anak orang kaya ya Dan juga ayahnya itu tajir banget di Canada Si Olga pun setuju Tidak lama kemudian si Iyana hamil anak Blake Dan ini membuat mereka sangat bahagia Dan di bulan April 2016 Iyana melahirkan anak pertama mereka Yang dinamakan Diana Nah tampaknya semua berjalan baik-baik saja Dan juga sempurna Tapi dibalik kesempurnaan itu Ternyata si Blake ini adalah seseorang yang sangat controlling Dia juga suka maksa Jadi itu beberapa hari setelah si Iyana melahirkan Iyana kan melahirkan dengan cara operasi cesar ya Si Blake ini kaya maksa dia buat berhubungan intim gitu loh Dan ya pastinya Iyana itu masih kesakitan ya Gak bisa lah kan Tapi si Blake itu gak peduli Dia kaya maksa-maksa aja Dia juga kaya ancam si Iyana Kalau dia bakal seringkuh dengan cewek lain Dia bakal pergi dengan cewek lain Ini pun membuat Iyana jadi ngerasa gak tenang banget Akhirnya dia pun memutuskan Untuk memberikan anaknya yang baru lahir itu Si Diana ke ibunya Untuk dijagain dulu Sementara dia menata hubungannya kembali Dengan si Blake Oke Kira-kira satu minggu kemudian Si Iyana mendapatkan telepon dari kantor polisi Dan perasaan dia angkat Itu adalah suara Blake Ternyata si Blake ini dia itu sudah digugat oleh seorang wanita Yang bernama Constance Yang ternyata adalah selingkuhan si Blake Jadi itu kayak Blake juga pacaran dengan Constance Dan Constance tuh laporin ke polisi Kalau si Blake ini mukul dia gitu loh Kayak Dia juga Aku gak tau apakah itu tuduhan yang benar atau tidak Tapi si Iyana harus pergi kantor polisi Untuk mengeluarkan si Blake Ini pun membuat hubungan mereka jadi makin renggang ya Jadi makin kayak tension gitu Tapi si Iyana adalah seorang yang sabar Dia pun yang kayak coba baikan dengan si Blake Dan di tanggal 23 Mei 2016 Pada siang itu si Olga bertemu dengan anaknya si Iyana Dan mereka pun bersama-sama keluar gitu ya Untuk makan siang Si Olga bisa ngelihat Kalau si Blake itu asik nge-text anak ya gitu loh Kayak Kamu dimana? Pulang sekarang? Jadi kayak mereka tuh bertengkar melalui text Dan ini pun membuat Olga jadi ngerasa Kalo aduh kok si pacar kamu sih kayak gitu sih Tapi si Iyana yang kayak Gak apa-apa, gak apa-apa Aku bakal balik sekarang Aku bakal ngomong ke dia Dia cuman kayak ngerasa insecure aja ya Jadi aku bakal pulang lebih awal Nah si Olga udah punya firasat yang gak gitu baik kan Dan keesokan harinya Dia teks si Iyana Tapi kenapa Iyana tuh gak balas? Dia pun membuat Olga makin cemas Dan akhirnya si Olga lapor ke polisi Dia bilang Tolong kamu cek deh di rumah mereka Di West Hollywood ini Kok tampaknya anak saya itu tidak ngebalas Text dan juga telepon saya Aku takut dia itu ada kenapa-napa Nah polisi yang mendengarkan laporan itu Entah kenapa Tapi mereka memerlukan beberapa hari Sebelum mereka beneran pergi Ke apartemen di West Hollywood itu Untuk mencari apakah Iyana Kasian ada di sana Akhirnya dua detektif Yang bernama Carter dan Martineau Datang ke rumah Blake Untuk mencari Iyana Pada saat dia masuk Pertama-tamanya tuh si Blake kayak gak mau buka pintu gitu Detektif ini harus ngebangsa Akhirnya pintu pun terbuka Dan pada saat detektif masuk Mereka berjalan Mereka ngerasa kalau Aduh ini kenapa kayak ada cipratan darah gitu ya di lantai Mereka pun udah punya frasad yang gak enak Dan akhirnya pada saat mereka sampai di master bedroom Dan membuka pintu master bedroom Apa yang mereka lihat sangat menyeramkan Kayak beneran Di semasa karir dua detektif ini ya Yang udah lebih lama dari 30 tahun Mereka tidak pernah melihat TKP yang lebih menyeramkan dari ini Disclaimer Kasus hari ini tuh sangat grafik Jadi kalau misalnya kamu gak ingin tahu tentang detail-detail pembunuhan Make sure untuk klik video lain Warning Oke jadi aku udah warning sekarang Dan aku bakal jelasin tentang apa yang si detektif Martindale ini lihat Jadi menurut deskripsinya Dia bilang gini Seluruh kulit kepalanya hilang Tengkoraknya dipotong sampai kamu bisa lihat permukaan tulangnya Tidak ada lagi kulit kepala yang ada Kecuali bagian-bagian kecil di belakang leher Juga bagian sisi kanan wajahnya sudah terkoyak Termasuk telinga kanan dan muka sebelah kanan Kulitnya sudah hilang sampai ke bagian rahang Selain itu detektif ini juga menemukan telinga Iyana Di dalam kantong plastik ya Yang dibuang oleh Blake di tong sampah umum apartemen mereka Jadi itu kayak beneran bekas tubuh Iyana itu sampai keluar guys Bukan cuma di dalam apartemennya aja Dan pada saat polisi melihat itu Polisi langsung yakin kalau ini adalah Iyana Dan si Blake juga itu kayak rada confused gitu kali ya Karena pada saat dua detektif ini melihat ke dia Detektifnya dia bilang gitu kalau si Iyana ini sudah meninggal disini Dan si Blake tuh yang kayak dia cuma bilang Ya saya yakin kalau anda pasti tahu siapa pelakunya Ya si Blake ini kan Karena kan si Blake ini dia juga gak nangis Dia juga sedih karena pacarnya baru saja Dengan cara yang sangat mengenaskan Tapi dia kayak diam-diam aja Dan ini pun membuat si detektif langsung yakin Kalau si Blake lah pelakunya Dan Blake pun langsung dimasukkan ke dalam penjara Pada saat detektif menginterogasi Blake Dia gak ngaku kalau dia adalah p*****nya Dia merasa kalau aku gak bersalah Aku gak bersalah Tapi tetap saja karena ini adalah satu kasus kriminal yang sangat serem ya Polisi pun tidak bisa membiarkan Blake keluar sama sekali Meskipun ayahnya memiliki banyak sekali uang Dia gak boleh keluar Tubuh Iyana pun dibawa untuk diatopsi Dan menurut laporan dokter forensik Dia mengatakan terdapat bekas pukulan di bagian muka Iyana Dan ada juga bekas gigitan manusia di mukanya Dan juga di bagian telinganya Selain itu sebelum Iyana meninggal Setidaknya dia hidup selama 8 jam Setelah seluruh kulit kepalanya hilang Dan ada bekas pukulan di bagian lehernya Jadi itu basically Iyana masih hidup Pada saat si Blake mengoyak semua kulit kepala pacarnya guys Bayangin itu tuh serem banget Aku gak bisa bayangin betapa sengsaranya si Iyana Padahal anaknya itu baru lahir 3 minggu Tapi anaknya itu si Iyana gak bisa lagi hidup dibesarkan oleh ibunya gitu Ini adalah kesalahan ayahnya Karena ayahnya lah yang m***** ibunya Can you imagine kayak oh my god banget? Di bulan Juni 2018 Blake dinyatakan bersalah atas m***** Iyana kasihan Dan dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup Tanpa kemungkinan untuk keluar Dan sekarang dia berada di sebuah penjara yang bernama California Correctional Institution Nah bagaimana dengan kabar Diana? Si Diana ini sekarang dibesarkan oleh neneknya yaitu Olga Dan tampaknya pada saat dia dewasa Dia harus mendengarkan kenyataan ini gitu Kenyataan yang sangat pahit Dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah I guess pembelajarannya tuh sama Seperti kasus-kasus sebelumnya Kamu harus selalu hati-hati Aku gak bisa bilang sih kayak Uh kalau misalnya kamu lagi pacaran dengan seorang novelist Atau komikus yang menulis tentang cerita-cerita grafik gitu ya Kayak cerita-cerita tentang serial killer Ataupun dia tuh suka dengan film-film yang suka nyiksa-nyiksa Kamu tuh gak boleh pacaran dengannya Atau kamu tuh gak boleh deket lagi sama suami kamu Karena itu kayak we can't say that Karena banyak sekali orang yang suka dengan cerita serial killer Suka dengan film Saw dan juga Final Destination Bukan berarti kalau mereka adalah seseorang yang harus kita hindari gitu Bahkan kita sendiri aja suka dengan itu Mungkin kamu suka, mungkin kamu gak suka Tapi aku pasti suka ya Anyway guys, aku pengen tau sih opini kamu tentang ini semua Kalau misalnya kamu punya pembelajaran yang bisa kita pelajari dari kasus ini Make sure untuk komen di bawah Dan buat kamu yang suka dengan video ini Make sure untuk thumbs up Make sure juga untuk subscribe Dan juga turn notification on Kalau aku juga di Instagram Dan di VFan Untuk update kapan aja video aku di upload Buat kamu yang penasaran dengan warna lipstick yang aku pakai hari ini Hari ini aku pakai lipstick dari MAC Ini tuh warnanya half and half It's just like a really nice basic Dan juga super moisturizing And long lasting Anyway guys, thank you so much for watching I hope you have a spectacular day And I will see you in my next video Bye guys Bye guys I know I'm not alone Anywhere, wherever My heart was still together I know I'm not alone I know I'm not alone Bye guys I know I know I'm not alone Bye guys